hello guys ok, this morning i still wanna show you this beautiful palenopsis that i have actually this is already blooming for several weeks sebenernya yang satu ini udah mekar berapa lama ya udah berulang-ulang but you know that behind the flower here it's already another another bud skew jadi memang di belakang bunga-bunga ini sudah ada antrian kenop berikutnya ya yang ini gak ada let's see this one apakah ada antrian bunga berikutnya here you go i have this bud kemudian juga yang ini juga you can see here also there is another unopened bud and also this one, so that's why it will have more longer stem karena itu dia akan tangkai bunganya akan semakin panjang dan panjang dan panjang lagi ya ok, so let me introduce you with all actually it's already i already shared the video this is one of the panopsis from professor near my house ini silangan pak professor yang sudah sering saya bilang ya sayangnya kekurangan beliau adalah beliau tidak mencatat nama dari silangannya ini apa quite beautiful, lumayan cantik ya hmm, try to sniff on the flower but cannot find any scent sayang banget ya, udah berapa hari saya mau bauin wanginya tapi gak muncul-muncul juga guys and this one is also been posted several times ini juga sudah sering saya posting ya this one is palenopsis lude piolacea you know that this is a crush between ludimaniana and also piolacea itu dari namanya sudah tahu ini adalah silangan ludimaniana dengan piolacea dan wangi banget guys dan senangnya itu ada apa ya semacam motif dari ludimaniananya dimana semacam ada garis-garis gitu ya daripada bunganya dan wanginya wangi banget oke next this one is i also already posted ini juga sudah pernah saya posting oke, hold on namanya adalah palenopsis piolacea with variety of boringiana nah i asked two friends about the variety of this piolacea because you can see that it has a stripe so not a full pink color but you can also a motif there you can also see a motif there jadi piolacea ini lumayan unik guys karena dia gak warnanya polos aja tapi seperti rudimaniana tadi dia ada garis-garis gitu ya keliatan gak guys ya ada semut lagi dan saya udah tanya teman katanya ini adalah parian boringiana hanya saja dia kaget juga karena parian boringiana itu ternyata ada juga pada palpiolacea karena biasanya itu ada pada polenopsis belina aja atau palmentawaiensis aja ternyata di piolacea juga ada parian boringiana ya oke very beautiful and next to it is palenopsis mentawaiensis disebelahnya adalah palenopsis mentawaiensis dimana teman-teman bisa lihat ya perbandingan beda piolacea sama mentawai apa ya you can see you can see this short stem of piolacea and a long stem of the palenopsis mentawai jadi perbedaannya pertama adalah pada panjang tangkai bunganya dimana kalau piolacea pendek aja nih tangkai bunganya sementara pada palmentawaiensis tangkai bunganya panjang guys and also you can see that the color here kalau lihat juga penampakan bunganya nih mentawaiensis dia penuh ya pinknya itu it has a vivid color of pink full color of pink but mentawaiensis you can see that it has a kind of gradation color to white until green color there jadi perbedaannya kalau dari warna bunga mentawaiensis dia full warna pinknya sementara kalau piolacea dia bergradasi ya dari pink ke putih terus ada hijau-hijau nya dikit gitu guys dan wanginya ok hold on i will try to sniff on the flower wow hmm this morning i can find that mentawaiensis has a kind of spice scent ada aroma apa ya rempah-rempahnya gitu sementara piolacea ya seperti biasa lah aroma-aroma bunga piolacea ya ok that's it guys itu aja ya saya juga agak malu hati karena udah pernah saya posting ini tapi ini kebetulan karena mekar bareng jadi ya lumayan lah ya bisa dilihat bisa dilihat mereka berbarengan mekarnya dan bisa ditampilkan dalam satu video seperti ini kalau palenopsis selain ini mekar ada sih yang kecil banget itu atau delicious atau apa gitu dan ada yang lain itu mungkin udah bosan teman-teman ama bilis hahaha nanti saya kebun lagi deh saya lihat ada pal palenopsis apalagi yang mekar i will show you on my next video for another palenopsis which in bloom in my nursery ok that's it thank you for watching my friends i will try to find another orchid for you so please stay tune bye bye